Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 19.757 spesimen. Sehingga total sampai hari ini yang sudah kita pereksa adalah 559.872 spesimen. Baik kita pereksa dengan real-time PCR maupun dengan TCM, tes cepat molekuler yang sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit, kurang lebih 422 rumah sakit yang memiliki mesin TCM. Saudara-saudara, dari hasil yang kita dapatkan ini, hari ini ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 1.031 orang. Sehingga akumulasi total positif yang telah kita miliki sebanyak 41.431 orang. Kalau kita perhatikan distribusi kasus baru yang kita dapatkan, masih didominasi pada lima provinsi yang terbanyak melaporkan kasus konfirmasi positifnya. Di antaranya yang satu adalah Jawa Timur. Hari ini melaporkan ada 225 kasus baru dan 56 kasus sembuh. Kemudian DKI Jakarta, 127 kasus baru dan 116 sembuh. Jawa Tengah melaporkan 115 kasus dan 65 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan, 86 kasus dan 80 sembuh. Sulawesi Selatan, 84 kasus dengan 16 sembuh. Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Dan ada 4 provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada penambahan kasus sama sekali. Beberapa provinsi yang melaporkan jumlah sembuh lebih banyak daripada kasus positif yang dilaporkan hari ini. Di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat, 21 kasus baru dan 31 sembuh. Kemudian Kepulauan Rio, 9 kasus baru, 12 sembuh. Kalimantan Timur, 5 kasus baru, 17 sembuh. Sumatera Barat, 4 kasus baru dan 6 sembuh. Kemudian Sulawesi Barat, 1 kasus baru, 5 sembuh. Kalimantan Utara, tidak ada laporan kasus baru tapi 8 sembuh. Sulawesi Tengah, tidak ada kasus baru dan 4 sembuh. Komunikasi yang kami lakukan dengan Dinas Kesehatan terkait dengan masih tingginya kasus ini, ini diperoleh dari tracing atau penelusuran kontak dekat dari kasus positif yang dirawat di rumah sakit, dilakukan secara lebih agresif, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR atau TCM. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atau testing secara lebih banyak, secara masif, telah kita mulai dan kita laksanakan dalam beberapa minggu terakhir ini, berbasis pada hasil tracing yang agresif. Ini menjadi penting karena dengan kemudian kita bisa mengidentifikasi kasus positif, maka kita bisa menentukan lakah lebih lanjut. Di antaranya adalah melaksanakan isolasi yang ketat, dan kemudian melaksanakan rawatan manakala ditemukan gejala-gejala yang signifikan, agar tidak menjadi sumber penularan baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami meyakini betul bahwa tracing yang kita lakukan secara agresif belum bisa menjangkau 100 persen kontak erat. Oleh karena itu, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam konteks untuk berkomunikasi secara sosial, di dalam konteks untuk melaksanakan aktivitas produktif lagi dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita harus betul-betul disiplin untuk menjaga jarak secara fisik dengan orang lain, kemudian menggunakan masker, dan kemudian rajin mencuci tangan. Karena inilah upaya yang bisa kita lakukan, karena kita yakini belum 100 persen kasus positif kita temukan di masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, optimisme tetap kita harus bangun dari sekarang. Hari ini ada 540 kasus yang dilaporkan sembuh, sehingga totalnya menjadi 16.243 kasus. Meninggal 45 orang, sehingga totalnya menjadi 2.276 orang. Sudah 432 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak COVID-19 ini. Dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap 42.714 orang ODP. Dan pengawasan pada pasien dalam pengawasan sebanyak 13.279 orang. Saudara-saudara, inilah pentingnya untuk menjadi pedoman kita bersama. Bahwa di dalam adaptasi kebiasaan yang baru, mengharuskan kita untuk menjamin diri kita masing-masing tidak tertular dari COVID-19 ini. Karena kalau kita aman dari COVID-19, karena perubahan kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru, kebiasaan yang selalu menjaga jarak, membiasakan untuk menjaga jarak dengan orang lain secara fisik, menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah dengan cara yang benar, dan rajin mencuci tangan, maka kita akan bisa memutuskan rantai ini. Kita akan aman dari tertular. Dalam kondisi kita aman dari proses penularan COVID-19, maka kita akan bisa produktif kembali. Kita akan bisa bekerja kembali. Ini bukan hanya dilakukan oleh bangsa kita. Seluruh dunia menyikapi hal yang sama terhadap upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berkali-kali kami tidak akan pernah bosan untuk sekali lagi mari kita segera beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjamin bahwa kita aman dari kemungkinan tertular COVID-19. dari kemungkinan kita seandainya menjadi sakit menularkan ke orang lain. Karena dengan cara seperti inilah, maka kita akan bisa produktif. Kita masih belum bisa mengharapkan dalam waktu dekat vaksin ditemukan, sehingga kita bisa mendapatkan kekebalan buatan. Belum dalam waktu yang dekat. Namun bukan berarti kita tidak harus melakukan aktivitas apapun, karena kehidupan harus terus berjalan.